Assalamualaikum ketemu lagi di channel saya salam woprek segala ya kali ini saya mau berbagi pengalaman pada suatu saat saya ingin olahraga goes sepeda jalan-jalan ke kota cuma masalahnya begitu keluar rumah gerimis pas lihat ke langit waduh ini bakalan hujan gede jadi saya kecewa jadi gak bisa olahraga padahal semangat udah tinggi nah berdasarkan pada pengalaman tersebut dan mungkin teman-teman juga banyak yang mengalaminya udah semangat tapi terkendala hujan nah di video kali ini saya akan memperkenalkan atau mungkin banyak teman-teman yang sudah mengetahui atau memilikinya tapi buat yang belum nah ini saya perkenalkan pedok sepeda statis ya bisa buat olahraga di dalam bisa buat standar sepeda kalau lagi gak dipakai saya beli ini tujuannya memang untuk dua-duanya standar sama buat olahraga statis kebayang kalau kita beli sepeda statis buat alat olahraga itu jutaan yang saya pikir kenapa gak manfaatin sepeda yang ada tinggal beli ininya ya ini beli saya beli di online harganya juga cuk tergancang kau saya lihat beberapa ulasannya di online shop memang bahannya ringan tapi kokoh namanya pedok sepeda statis ya nanti saya lampirkan linknya di deskripsi oke sekarang kita unwrapping bukan unboxing karena ini dilakban semua kita buka ya ya ini produknya jadi sistem pemasangannya si roda itu dimasukin ke sini ya roda belakang ya nah eee lebarnya 20 cm panjangnya sampai ke angka 40 ya 40 cm 40 x 20 sementara tinggi alatnya itu kalau tinggi total itu 42 ya tapi kalau tinggi eee sampai ke frame sepeda itu 38 langsung kita pasang aja di sepedanya posisi pemasangannya seperti ini ini saya pasang di peda sepeda pasifik ya yang mungkin buat NTB lain yang sama mungkin ya nah mungkin ini salah satu kendala ya ada ada standar sampingnya tapi posisi seperti ini mungkin kuat yang penting ini jangan sampai goyang jadi usahakan cari tempat yang rata kalau pada satu saat kita goes yang ini jangan sampai goyang nanti kita jatuh kita cobain ya ya seperti ini ya teman-teman bisa pasangkan bracket handphone ya bracket hp atau bracket nanti bisa dipasang spirometer ya biar kita tahu berapa kecepatan kita bersepeda ini lumayan kuat saya loncat-loncat asal jangan miring itu lumayan untuk pembakaran lemak ya tuh setengah jam atau satu jam sambil dengerin musik atau mungkin ada WA SMS atau ada telepon masuk sambil bersepeda kita bisa mendengari musik atau menerima telepon seperti ini alat yang saya perkenalkan lumayan sambil olahraga sambil kita hiburan jadi semangat bersepeda tetap jalan tidak terkendala cuaca diusahakan jangan main sepedanya di dalam ruangan tertutup ya harus ada sirkulasi udaranya ya di teras yang kira-kira tidak kehujanan nah masalah untuk bracket teman-teman tinggal beli di online atau beli di toko-toko hp ya bracket stang tinggal disusuaikan bentuk sama ukurannya ya oke demikian video saya kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya dukung terus dan saksikan terus channel saya salam ngopreksagala sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax